Jemaah haji akan melaksanakan buku di Padang Arafah, Musdalifah dan Mina 27 Juni mendatang nih Anjana. Iya betul Tasya, dan persiapan fasilitas di lokasi puncak haji ini hampir selesai. Namun ada keluhan jemaah tahun lalu yang merasa tidak nyaman dan akan segera diatasi. Laksanaan ibadah haji di Mina merupakan salah satu tahap akhir dalam rukun haji. Jemaah akan tinggal setidaknya dua malam di tenda-tenda di lokasi ini. Yang disoroti Menteri Agama Yakut Kolil Komas saat kunjungi Mina, salah satunya adalah pendingin ruangan. Banyak keluhan dari jemaah haji tahun lalu yang justru merasa tak nyaman karena pendingin ruangan langsung diarahkan ke jemaah. Amin bilang bersama sudah 99% dan kita 1-2 hari ke depan semua sudah full bisa dipakai. Tadi saya juga minta supaya angin-angin ini di blower ini juga diatur supaya nggak ngadap ke bawah. Karena tahun lalu banyak jemaah kita di Mina ini merasa tidak nyaman. Masuk angin karena blowernya mengarah ke bawah. Sementara itu fasilitas lain seperti toilet juga menjadi catatan penting tahun lalu yang diminta diperbaiki tahun ini. Selain antrean yang cukup panjang, jemaah juga mengeluhkan air yang keluar dari keran cukup panas. Untuk itu pihak perusahaan penyedia layanan di Mina berjanji akan memperbaiki fasilitas yang diberikan. Sehingga jemaah haji Indonesia bisa lebih nyaman saat beribadah. Muhammad Yassin melaporkan untuk NET. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.